Puluhan korban kebakaran di Jalan Kepa Durimas, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sibuk mencari pakaian layak sumbangan dari warga pada Rabu 2 Februari. Para korban memilah tumpukan pakaian untuk mencari kaos, celana, dan seragam sekolah anak yang masih layak dipakai. Sebelumnya diketahui kebakaran terjadi dan menghanguskan 100 rumah pada selasa 1 Februari dini hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan Rekan Miftahul Munir, wartawan-wartakota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Munir. Selamat siang, Rekan May dan Tribuner. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda, apa yang menjadi penyebab kebakaran di sana? Baik, untuk penyebab kebakaran di 100 bedeng yang berada di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sampai saat ini belum diketahui oleh semua warga yang menjadi korban kebakaran, karena pihak kepolisian masih terus menjalani kasus tersebut. Kemudian pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan pusla Forma Beskori untuk mencari penyebab kebakaran tersebut. Begitu Rekan May. Ya, kemudian menurut pantauan Anda di lapangan, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Baik, kondisi terkini di lokasi kebakaran itu warga tadi banyak banget yang mencari pakaian layak untuk digunakan, karena memang warga yang menjadi korban kebakaran ini tidak sempat membawa barang-barang berharga ataupun pakaian yang ada di dalam rumah. Kemudian warga juga berada di standar pengungsian yang letaknya tidak jauh dari tempat kebakaran. Kemudian kondisi terkini juga sudah ada garis polisi yang dipasang yang menjadi tempat atau penyebab kebakaran tersebut. Begitu Rekan May. Ya, kemudian Munir, apakah kebutuhan warga yang terdampak ini terpenuhi selama di tenda pengungsian? Baik, untuk warga yang menjadi korban kebakaran ini, kebutuhannya sudah terpenuhi baik dari makanan ataupun dari minuman serta kebutuhan anak-anak yang berada di pengungsian, sehingga mereka tidak merasa kelaparan, apalagi sampai harus menuju makanan yang datang dari berbagai pihak. Kemudian juga ada porsok pesehatan untuk mengecek bagaimana kondisi-kondisi para perubahan kebakaran selama berada di tenda pengungsian, begitu Rekan May. Baik, terima kasih Miftahul Munir atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT7 RW4 Kelurahan Dure Kepa. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari warga, dari dimanapun dia berada, kalau dia kenal, dengar kabar, bantu ke sini. Sampai semalam saat jam setengah 10 itu masih yang akar banyak. Nah, terus ini hari ini baru dibagiin ke warga? Ya, semua juga sudah dibagiin kemarin. Masih banyak berarti ini ya, Bu Rp. Ya, untuk kebutuhan makanan sendiri gimana, Bu Rp. Nah, untuk anak-anak sekolah sendiri, pakaiannya juga sudah ada di sini? Ya, ada, ada banyak juga yang bantu, bukan sekolah layak pakai ya, bukan yang baru gitu kan. Tapi mereka tetap semangat, walaupun korban kebakaran, ya semangat untuk anaknya sekolah. Ini berarti makin siang makin ramai yang nyari baju, Bu Rp. Makin siang ini makin banyak yang nyari baju-baju. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!